Dengan adanya larangan mudik yang berlaku sejak tanggal 8 hingga 17 Mei 2021, pihak kepolisian mendirikan 6 pos penyekatan di berbagai pintu masuk NTB guna menjaga agar tidak ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik. Dengan adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini, yang dimulai sejak tanggal 8 hingga 17 Mei 2021 mendatang, pihak kepolisian melaksanakan penyekatan di berbagai titik. Ia menjadi pintu masuk dan keluar baik antar provinsi maupun antar kabupaten kota di NTB guna menjaga terjadinya ledakan pemudik. Karoopspol da NTB Kombespol Imam Tabroni menyampaikan, pihaknya telah membuat 6 pos di beberapa titik, baik di bandara, pelabuhan-pelabuhan besar seperti Sabe, Pototano, Lembar, bahkan hingga pelabuhan di Gili Trawangan, tidak luput dari penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Imam menyebut bahwa 6 pos tersebut, selain sebagai pos pengamanan juga difungsikan sebagai pos penyekatan. Nah, jadi kita nanti akan dikatakan di 6 titik, terutama kalau kita ini kan kepulauan, jadi kan orang-orang itu pasti lewat bandara udara atau pelabuhan laut. Jadi ada 6 pos yang akan dikatakan, yang nanti akan dikatakan, satu di bandara, bandara Lombok, buat satu situ pos terpadu, untuk sekaligus pos PAM, sekaligus pos penyekatan. Yang kedua di Lembar, pelabuhan lembar itu, yang dari Bali, dari Surabaya, itu dikatakan di situ, di pos Lombok. Kemudian nanti di pos kayangan. Kayangan itu sekaligus itu nyekat, yang baik akan ke Sumbawa ataupun sebagainya. Nanti di Kutu Tanung, nah itu sama Sumbawa yang mau ke Lombok ataupun sebagainya. Sampai nanti di Sapi juga, kita buat pos penyekatan di sana, yang terakhir di beli terawangan, mengatasi masyarakat-masyarakat yang dari Bali, yang menggunakan kapal-kapal kecil ataupun yang lain-lain. Jadi, 6 titik itu nanti kita sebagai dia pos pengamaran, sekaligus sebagai pos penyekatan. Lebih lanjut, sebut Imam. Pos penyekatan berfungsi untuk pemeriksa kendaraan dan orang yang hendak melakukan penyeberangan. Karena hanya kendaraan pengangkut logistik, beserta ambulans, yang diperbolehkan untuk penyeberang dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu, Anjani, Lombok TV, Mataram. Terima kasih telah menonton!